Selamat datang di Mata Kuliah Jaringan Komputer Pertemuan pertama Dan pada pertemuan pertama ini Kita akan memulai pembahasan mengenai jaringan komputer Dengan membahas mengenai internet Jadi pada video pertama kali ini Topik utamanya adalah What is internet? Bab chapter 1 atau introduction pada Mata Kuliah Jaringan Komputer Kita akan membahas big picture Dari topik jaringan komputer dan internet Karena ketika kita membahas jaringan komputer Erat sekali kaitannya dengan internet Pada bagian ini kita akan membahas banyak sekali terminologi Dan pembahasan-pembahasan yang sifatnya Definisi, kata kunci, dan seterusnya Lebih lanjut nanti di chapter 2, 3, dan seterusnya Kita akan mulai pembahasan yang lebih mendalam Dan lebih detail mengenai jaringan komputer dan juga internet Oke, mari kita lihat Apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester Yang pertama Chapter 1 introduction bagian pertama Kita akan membahas Mengenai apa itu internet Dan apa itu protokol Apa hubungan antara internet dengan protokol Kemudian pada video berikutnya Kita akan membahas mengenai network edge Apa itu network edge? Edge artinya ujung Network edge berarti ujung-ujung dari jaringan Nanti kita akan bahas pada video berikutnya Yang ketiga Kita akan membahas mengenai network core Network core ini adalah bagian kedua Dari komponen internet atau jaringan komputer Yang berada di tengah Core artinya ada di tengah Yang berikutnya Kita akan membahas mengenai performance Bagaimana Kalian bisa mengukur performance Dari sebuah jaringan komputer Yang ketiga adalah Kita akan membahas Protokol layers dan juga service models Pada setiap layer Mengapa? Karena jaringan komputer atau internet Yang kita ketahui saat ini Terdiri dari beberapa Beberapa layers Mengapa harus dibagi menjadi beberapa layers Dan apa saja yang ada di masing-masing layers Kita akan bahas pada kuliah ini Yang terakhir Kita akan membahas mengenai security Keamanan Karena jaringan internet Jaringan komputer Itu berhubungan dengan pertukaran data Maka keamanan jaringan Menjadi salah satu hal yang Akan kita pelajari pada mata kuliah ini Dan yang The last but not least Mengenai sejarah Ini juga perlu dan penting Untuk kita pahami bersama Baik Kita mulai di topik yang pertama Apa itu internet? Baik Kita bisa melihat internet Dari beberapa View Perspektif Perspektif pertama Kita akan melihat internet Dari perspektif Nuts and Wolves Yaitu komponen Yang Apa namanya Membentuk internet Dari mulai komponen yang paling kecil Dari perspektif Nuts and Wolves Internet itu Jaringan komputer itu Terdiri dari Billions of Connected computing devices Ada banyak sekali Devices yang terhubung Satu sama lain Biasa juga Devices ini Kita sebut sebagai Host Atau Kita juga bisa Sebut sebagai End system Di sini Di atas host Di atas end system ini Berjalan banyak sekali Aplikasi Yang berbasis Network Yang kalian sudah Sering pakai Saya yakin Kemudian Komponen berikutnya Komponen berikutnya adalah Bagaimana Host ini Computing device ini Saling terhubung Satu sama lain Nah Tentu ada di bagian tengah Ada komponen Utama Begitu ya Penghubung Apa itu Tools Tools atau alat-alat yang Menghubungkan host Atau end system itu Sering disebut sebagai Router Dan switch Jadi terjadi Proses Atau alat Untuk Mengirimkan paket Dari satu ujung Ke ujung yang lain Nah ini alatnya Bagaimana terhubungnya Bagaimana pengirimannya Transmisinya Pasti ada Yang namanya Communication links Terdiri dari Dua secara umum Kabel dan Near kabel Begitu kurang lebih Nah setiap Setiap link itu Memiliki kapasitas Kecepatan Pengiriman paket Atau sering juga Sebut sebagai Transmission Istilahnya yang sering Kita sering dengar Itu adalah Bandwidth Jadi ini adalah Yang menentukan Perbedaan Membedakan Transmission rate Antara satu link Dengan link yang lain Nah setelah kita Mengenal komponen-komponen Tersebut Kita bisa bagi Kita bisa bagi Keterhubungan Devices itu Menjadi Network-network Yang lebih kecil Satu network Itu adalah Satu unit Terkecil Dari Collection of devices And routers Yang biasanya Dimanage oleh Satu unit organisasi Terkecil Bisa berupa kantor Kampus atau bahkan Rumah kamu sendiri Merupakan satu Network yang paling kecil Nah jadi Inilah gambaran besar Dari internet Yang Menghubungkan kita semua Melalui Apa namanya Yang terutama Menghubungkan kita semua Pada masa pandemi Seperti ini Apa saja sebetulnya Devices-devices Yang terhubung Dengan internet Dan kita sudah Mungkin akan Sudah menggunakan Dan mungkin Kalian berencana Untuk menggunakan Ini masa yang akan datang Telepon Sekarang telepon Sudah terkoneksi internet Gaming device Kalian main game online TV Kemudian Apa lagi Fridge Atau Kulkas CCTV Dan banyak Banyak lagi Yang lain Beberapa mungkin Sudah kalian gunakan Dan beberapa mungkin Kalian tertarik Untuk menggunakan Yang begitu Dimasa yang akan datang Smartwatch Kemudian Augmentary Related device Dan seterusnya Bahkan mobil Tesla Sekarang Suatu Kebunan Internet Begitu ya Skuter Motor Bahkan Yang menarik Ini saya Apa namanya Mungkin kita agak jarang Disini Tapi ada Toaster Yang bisa Mempredik Apa namanya Cuaca pada hari ini Dengan cara Mencetak cuaca tersebut Pada Pada roti panggang Yang bisa kita makan Atau kita Menarik sekali Ada Masih banyak Yang lain Dan mungkin Kalian bisa cari tahu Apa saja Sebetulnya Devices Devices Yang bisa menghubungkan Kita semua Kehidupan kita Melalui jaringan internet Kita lanjutkan Perspektif Nut and bolts Sehingga kita bisa Ambil kesimpulan Internet itu adalah Kumpulan dari Network Atau Network of networks Jadi ada Interconnected Internet Service Provider ISP Penyedia layanan internet Yang cukup banyak Dan terhubung Satu sama lain Supaya Setiap Host itu bisa Terhubung satu sama lain Menggunakan banyak Sekali aplikasi Kita membutuhkan Yang namanya Protokol Protokol itu adalah Mekanisme komunikasi Sehingga Aplikasi Yang kita miliki Itu bisa Menyirimkan Pesan Menerima Pesan Contohnya apa Ada protokol HTTP Itu digunakan Untuk mengakses website Ada lagi protokol Misalkan UDP Yang digunakan Untuk Video conference Dan seterusnya Jadi ini adalah Beberapa Apa namanya Protokol utama Yang akan kita pelajari Pada mata kuliah Jaringan komputer Oke Nah Bagaimana protokol ini Dipuat Protokol ini digunakan Bersama-sama Dan memiliki Standarisasi tertentu Yang diatur Dengan menggunakan Oleh satu komunitas Atau institusi tertentu Yang namanya IETF Internet Engineering Task Force Setiap protokol ini Didokumentasikan Dalam dokumen RFC Atau Request for Comments Jadi setiap protokol Yang kita pelajari Rujukan utamanya Adalah dokumen RFC Yang dikeluarkan oleh IETF Baik Itu perspektif pertama Jadi ada Nuts and bolts Komponen yang Menghubungkan Satu sama lain Perspektif yang kedua Dari internet kita akan bahas Dari segi Services Jadi Internet ini adalah Infrastruktur yang Menyediakan services Begitukan Layanan Layanan apa saja Website Streaming video Telekonference Video conference Social media Dan seterusnya Jadi dalam perspektif services Internet ini Menyediakan Programming interface Programming interface Untuk apapun aplikasi Yang akan kalian bangun Kalian sebagainya Mahasiswa ilmu komputer Goal akhirnya Tentu saja Mampu membangun aplikasi Sekarang Pada kuliah ini Kalian diminta Atau Diharapkan Dapat membangun aplikasi Yang berjalan Di atas Jaringan komputer Oke Nah itu Mengenai internet Selanjutnya Apa itu protokol Nah Apa itu protokol Kita mulai dari Manusia Begitu ya Manusia memiliki protokol Contohnya misalkan Abilab Kalian ingin menanyakan jam Kalian ingin bertanya Pasti ada memiliki protokol Terkentu Misalkan mengacungkan tangan Menyebutkan nama Dan seterusnya Nah itu adalah protokol Protokol ini Mengatur apa saja Tata cara Begitu ya Pesan disampaikan Pesan diterima Action disampaikan Dan seterusnya Bagaimana dengan komputer Tentu saja Komputer yang berkomunikasi Satu dengan yang lain Membutuhkan protokol Jadi Seluruh aktivitas komunikasi Di internet Itu diatur Dengan protokol Yang sudah Menjadi standar Jadi Kita bisa Bisa definisikan Protokol itu Mendefinisikan format Urutan Dari setiap pesan Yang dikirim Dan diterima Di antara Devices Di dalam jaringan komputer Oke Contoh Protokol Yang disampaikan manusia Misalkan Seperti ini Ada dua orang Si A dan si B Ingin menanyakan jam Protokol yang disampaikan Biasanya pertama Tentu saja Tidak langsung menanyakan Jam berapa Tidak Pasti menyapa dulu Begitu ya Hai Kemudian dibalas Hai Boleh tahu sekarang jam berapa Sekarang tukul 2 Nah ini adalah protokol Ada mekanisme Pesan yang dikirim Pesan yang diterima Action yang dikirim Action yang disampaikan Apalagi contohnya Ingin bertanya Biasanya kalau bertanya Acukan tangan Sebutkan nama Sampaikan pertanyaan Kemudian nanti Yang dosen akan menjawab Jawabannya Dan mengucapkan terima kasih Misalkan Silahkan duduk kembali Itu contoh protokol Yang digunakan oleh manusia Untuk berkomunikasi Bagaimana protokol yang digunakan oleh komputer Sama Apabila satu komputer ingin Meminta akses Sebuah pesan Dari sebuah komputer yang lain Maka dia akan mengirimkan Contoh ini TCP Mengirimkan connection request Kemudian nanti Server akan mengirimkan Connection response Ini seperti high Ibaratnya Begitu ya High Baru kemudian Meminta Sebuah file Nanti server akan Mengirimkan file Balik Nah ini contoh protokol pada Komputer Nah Pada mata kuliah ini Kita akan membahas Banyak sekali Protokol Sampai jumpa Di video berikutnya Untuk membahas Protokol-protokol yang ada di Jaringan komputer Terima kasih telah menonton